Shalom Bapak Ibu Dimanapun kita berada saat ini saya percaya Kita mau belajar Dari setiap kehidupan yang kita lewati Dari setiap masalah yang ada Kita percaya Bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita Tuhan sanggup memberikan jalan keluar kepada kita Oleh sebab itu Mari pada hari ini Kita mau datang kepada Tuhan Kita mau bersyukur Kita mau membawa ucah bersyukur kita kepada Tuhan Betapa baiknya Tuhan Betapa luar biasa Tuhan Sudah kelihatan hidup kita saat ini Kita mau katakan Bapak banyak yang kau perbuat dalam hidup kami Haleluya Tuhan Banyak yang kau perbuat Tuhan sanggup menolong hidup kami Tuhan sanggup menolong hidup kami Tuhan sanggup menolong hidup kami Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Kami mau bersyukur Tuhan Kami mau bersyukur Tuhan Tuhan sanggup menolong hidup kami 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 Bersukur, Bapak Bersukur, Bapak Wanda sejauh nyato Tirame ungu Bersukur, Bapak Bersukur, Bapak Bersukur, Tuhan Wanda sejauh nyato Tirame ungu Bersukur, Tuhan Kami tahu itu, kami tidak berdasarkan diri, kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. menonton. terima menonton. terima menonton. dengan perju menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. 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 terima menonton. 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 Tantangan dan Hambatan dalam perjalanan Hidup yang sudah Tidak gampang Menyerah dengan segala Keadaan yang terjadi Never kill Jangan engkau menyerah Karena orang yang menyerah Dia orang yang Sudah mati Jangan engkau Mati prematur Engkau hidup Padahal engkau sudah mati Kadang engkau tidak memiliki Senangan dalam hidup Oh capek kerja ini, capek kerja itu Tidur aja capek Saudara, kalau kelamaan Jalan capek Mau naik mobil aja Juga capek Jangan kan berjalan Naik kendaraan, bermotor Naik Di dalam mobil pun juga capek Kamu kira gak capek apa? Capek Saudara Jadi Jangan Gampang menyerah Dalam setiap Kondisi Kehidupan Mari menyimak berita Tuhan Kepada Yosua bin Nun Saudaraku yang dikasih Tuhan Yosua pasal 1 Ayat 1 sampai dengan 9 Ayat 1 Berkata demikian Sesudah Musa Habat Tuhan itu mati Berbitmanlah Tuhan Kepada Yosua bin Nun Abdi Musa Itu Demikian Perhatikan kata Abdi Musa Yosua adalah seorang abdi Yosua adalah seorang pelayan Tapi dibuat Tuhan berhasil Dibuat Tuhan menjadi kepala Dan bukan ego Dia akan menjadi pemimpin bangsa Israel Walaupun dia seorang abdi Sudah Tapi karena ketaatan dan kesetiaan kepada dia Dipromosikan oleh Tuhan Jangan lupa Orang yang mau dan siap dipromosikan oleh Tuhan Adalah abdi yang setia Hamba yang setia Ayat 2 Hambaku Musa telah mati Sebab itu Bersiaplah sekarang Bersiaplah sekarang Seberangilah Sunni Yordan ini Bersiaplah sekarang Seberangilah Sunni Yordan Engkau dan seluruh bangsa ini Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka Kepada orang Israel itu Sudah ragu Perhatikan kata baik-baik Bersiaplah sekarang Engkau harus bersiap Dalam segala situasi dan kondisi Bersiaplah sekarang Seberangnya Sunni Yordan ini Kata seberang Sunni Yordan ini Artinya Bisa berkata kepada Engkau harus melanjutkan perjalanan hidupmu Jangan engkau berhenti Jangan engkau menyerah Jangan engkau kurang semangat Kita sami sedang melawan arus kehidupan Yang begitu rumit Dan melelahkan Bukan? Bukan Iya Kerja terkena PHK Kerja tidak full Yang tadinya kerja satu bulan Menjadi Kerja dua minggu Karena ada Aturan baru dari perusahaan Ya Pemotongan hari kerja Penghematan biaya operasional Perusahaan Gaji tidak full Ada Di tempat lain Yang pekerjanya cuma digaji 50% Kenapa begitu? Karena tidak ada pemasukan Sudah Usaha begitu berat Toko Berkurang pembelinya Yang tadinya bisa laris manis Dagangan yang kurang lapu Coba ketika kau ditanya seorang pedagang Bagaimana bro dagang kamu hari ini laris Engkau berani berkata Haleluya kuji Tuhan Laris manis Hari ini Tuhan kasih berkat yang banyak Atau bahkan bukan kata Ya begitulah bro Biasa seperti yang lain Hasil menurun bahkan menuki pendapatan Bukannya naik Bukannya standar mandat Sekarnan Bukan hanya menurun Tapi menuki terjun bebas Dan itu dialami banyak orang Bukan hanya saudara sendiri yang mengalami hal itu Segala ketentuan Harus tetap jalan Engkau masih tetap harus makan Engkau tetap harus minum Engkau tetap harus menjaga kesehatan Biaya rumah tangga rutin Harus tetap terbayarkan Biaya anak sekolah Apalagi sekarang sudah mulai Pendaftaran sekolah Sekolah sudah mulai masuk Ada bikin seragam Ada biaya-biaya yang lain Saudaraku Itu semua butuh duit Jangan bilang kau enggak butuh duit Butuh berkat Tuhan Iya Berkat Tuhan berubah duit Untuk bayar anakmu sekolah Butuh duit untuk Engkau beli beras Supaya bisa Jangan alergi dengan kata duit Harga kebutuhan pada naik Boro-boro mikirin piknik Ya memang kita kurang piknik sih Boro-boro mikirin hobi Harga kebutuhan Pada naik Untuk bisa cukup dan bisa menyambung hidup Sehari-hari saja Sudah bersyukur Sudah bersyukur Bisa makan tiap hari Bisa menikmati Oh pengen makan ini bisa Pengen makan itu bisa Apapun keadaanku Engkau harus tetap bergerak Jangan berhenti Jangan menyerah Jangan kurang semangat Engkau harus semangat Walaupun Kondisi Tidak memungkinkan Caranya Baca Alkitab Sudah Yang pertama Siap menyeberangi sume yondan Siap menjalani kehidupan Siap menjalani perjalanan hidupmu Yang Hari ini Kau Alami Yang kedua Berani dan percaya Pada janjiku Yusuf 1 ayat yang ketiga Setiap tempat Yang akan diinjak oleh telapak kaki Setiap tempat Yang akan diinjak oleh telapak kakimu Engkau harus percaya Kuberikan kepadamu Seperti yang telah Kujanjikan kepada Musa Atau kepada Dari badan gurun dan gunung liban Yang sebelah sana itu Sampai ke sungai besar Yang di sungai Efrat Seluruh tanah orang yang Sampai ke laut besar Di sebelah matahari terbenam Semuanya itu Akan menjadi daerahmu Setiap tempat Yang akan diinjak Telapak kakimu Engkau harus percaya Disitu Tuhan memberkati Hidupmu Apapun kondisimu Hari ini Apapun faktanya Iman Sanggup Mengubahkan Fakta hidupmu Mengubah nasibmu Percaya pada janji Tuhan Keberanian untuk hidup Saat ini Benar-benar diuji Engkau harus punya Nyali besar Dan dibutuhkan Keberanian untuk Percayakan janji Tuhan Bukan Mengandalkan Kemampuan Dirimu sendiri Jangan kau merasa Pandai Gelangmu Kepintaranku Kepandaianku Tidak menjamin Engkau usaha Untuk Percaya yang Anda kerjakan Ada hasil Karena Disertai Tuhan Ada amin Sudara Yang ketiga Sudara Percayakan Penyertaan Dan berkat Kuasa Tuhan Ayat yang kelima Seorang pun Tidak akan Dapat Bertahan Menghadapi Engkau Seumur hidupmu Jika engkau Bekerja Disertai oleh Tuhan Dikatakan Seorang pun Tidak akan Dapat Bertahan Menghadapi Engkau Seumur hidupmu Orang Akan Merespon Apa yang Engkau katakan Mungkin Mungkin ada Banyak yang Tidak Merespon Tapi Percayalah Bahwa Keuntungan Itu menjadi Bagian Seperti Aku Menyertai Musa Demikianlah Aku Akan Menyertai Engkau Yosua Bin Nun Dan juga Engkau Yang ada Di rumah Masing-Masing Aku Tidak akan Membiarkan Engkau Dan Tidak akan Meninggalkan Engkau Kuatkan Dan Tegukkan Hatim Sebab Engkau Yang akan Memimpin Bangsa Ini Memiliki Negeri Yang Kujanjikan Dengan Bersumpah Ingat Dengan Bersumpah Tuhan Sampai Bersumpah Engkau Bersumpah Tidak Manjur Tidak Mampu Kepada Nenek O yang Mereka Untuk Diberikan Kepada Mereka Sumpah Tuhan Itu Ya Dan Amin Akan Terjadi Dan Terlaksana Hanya Kuatkan Dan Tegukkan Hatimu Dengan Sungguh Sungguh Bertindak Lah Hati-hati Sesuai Dengan Seluruh Hukum Yang telah Diperintahkan Kepadamu Oleh Hambaku Musa Janganlah Menyimpan Ke kanan Atau Ke kiri Supaya Engkau Beruntuk Kemanapun Engkau Bergi Setiap Tempat Yang Dijak Oleh Telapak Kakimu Supaya Engkau Beruntuk Jadi Maksud Tuhan Memberikan Otoritas Dalam Hidup Untuk Meraih Keuntungan Mencapai Keuntungan Bukan Kerugian Apapun Kondisi Saat ini Pastikan Engkau Untuk Bukan Untuk Orang Berkata Hari ini Sepi Engkau Tetap Ngomong Sepi Tapi Kau Bilang Tapi Untuk Boleh Ngomong Sepi Tapi Yang Kau Harus Percaya Aku Sudah Untuk Puji Tuhan Aku Mengalami Keuntungan Kemanapun Engkau Pergi Percayakan Banyaklah Dan berkat Puasa Tuhan Bahwa Engkau Mengalami Keberuntungan Amin Sudara Yang keempat Sudara Percayakan Otoritas Firman Tuhan Percayakan Otoritas Firman Tuhan Yosua Satu Ayat Janganlah Kelumah Memperkatakan Kita tahu Firman Tuhan Confess Firman Tuhan Perkatakan Firman Tuhan Firman Tuhan Segala Yang Kuperlukan Tuhan Akan Jukukan Gemanapun Aku Pergi Tuhan Disitu Menemani Aku Tetapi Renungkan Itu Siap Dan Malam Supaya Bertindak Hati-hati Sesuai Dengan Segala Yang Tertulis Di Dalam Sebab Dengan Demikian Perjalanan Akan Berhasil Dan Engkau Akan Beruntung Perjalanan Akan Berhasil Dan Engkau Akan Beruntung Jangan Lupa Perkatakan Firman Tuhan Renungkan Laitu Siap Dan Malam Artinya Apa Hidupi Firman Tuhan Jika Perjalanan Hidup Ingin Mengalami Suatu Terbosan Ilahi Yang Penuh Dengan Kuasa Serta Musisa Tuhan Maka Engkau Harus Menjadi Pelaku Firman Setiap Hari Karena Renungkan Itu Siang Dan Malam Berarti Berbicara Masalah Hari Setiap Hari Jadilah Pelaku Firman Maka Perjalan Akan Berhasil Dan Beruntuk Walaupun Ada Kekakala Tapi Tuhan Sanggup Mengahat Engkau Menjadi Orang Yang Mengalami Keberuntungan Sekali lagi Saya hari ini Berbicara Bahwa Hidupmu Perjalanan Akan Beruntung Jika Kau Menjadi Seorang Pelaku Firman Menjadi Pelaku Firman Lebih Penting Dan Menyesat Untuk Hidup Dalam Pemeliharaan Tuhan Tuhan Sanggup Memelihara Hidupmu Apa yang Tidak Pernah Kau Pikirkan Tuhan Sudah Pikirkan Daripada Cuma Tau Firman Tuhan Cuma Tau Firman Tuhan Cuma Tau Firman Tuhan Banyak Hampir Orang Kristen Tau Firman Tuhan Tapi Bukan Pelaku Firman Jadilah Pelaku Firman Bukan Penonton Yang Bisanya Cuma Komentar Saja Pelaku Firman Itu Bukan Hanya Cuma Komentar Dia Bergerak Doing Something Melakukan Sesuatu Yang Dia Kerjakan Sesuai Dengan Apa yang Dia Pikirkan Berdara Firman Tuhan Bukan Ngomongin Firman Firman Diomongan Tapi Tidak Pernah Dilakukan Firman Didengerin Tapi Tidak Dilakukan Firman Dibaca Tapi Percaya Akan Otoritas Firman Tuhan Perkatakan Konfes Hidupi Firman Tuhan Jadilah Pelaku Firman Tuhan Musisat Itu Masih Ada Hari Kau Pasti Tertawa Ah Yang Benar Sajalah Buktinya Di situasi Seperti Ini Tetap Makan Susah Kerja Susah Hasil Tidak Memuaskan Rubah Pola Pikirmu Jadikan Firman Tuhan Mindset Bahwa Musisat Itu Masih Ada Hari Harap Musisat Dan Kuasa Tuhan Itu Terjadi Setiap Hari Setiap Hari Bukan Agak Kadang Engkau Boleh Tertawa Engkau Boleh Tidak Percaya Tapi Engkau Akan Melihat Hasil Engkau Akan Melihat Hasil Daripada Iman Orang Yang Punya Senang Harapan Musisat Dan Kuasa Tuhan Itu Terjadi Setiap Hari Dalam Perjalanan Hidup Sudah Apakah Itu Mungkin Jawabnya Adalah Sangat Mungkin Musisat Terjadi Setiap Hari Karena Kau tidak Tahu Bahwa Kehidupan Itu Musisat Maka Kau Tidak Percaya Bahwa Musisat Bisa Terjadi Setiap Hari Tapi Banyak Orang Percaya Bahwa Musisat Itu Hanya Berlaku Pada Jaman Dahulu Cerita-cerita Di Alkitab Dan Bukan Jaman Star Tapi Orang Yang Percaya Dan Mengandalkan Tuhan Harus Tetap Percaya Bahwa Musisat Tuhan Bisa Terjadi Setiap Hari Dalam Kehidupan Alasannya 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 Karena Tuhan Yesus Itu Tetap Sama Yang Melakukan Memberi Makan Lima Roti Dan Dua Ikan Kepada Lima Ribu Orang Itu Tuhan Yesus Yang Mengubah Air Menjadi Anggur Itu Tuhan Yesus Yang Membangkitkan Orang Mati Itu Tuhan Yesus Yang Menyembuhkan Orang Lumput Itu Tuhan Yesus Yang Menjama Ibu Mertua Petrus Dari Demaknya Sampai Sebum Itu Juga Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yang Dulu Dengan Tuhan Yesus Yang Sekarang Dikatakan Dalam Alkitab Ibrahim Pasal 13 Ayat Yang 8 Yesus Kristus Tetap Sama Tidak Berubah Baik Kemarin Maupun Hari Ini Dan Sampai Selama Lawannya Selama Lamanya Gekal Abadi Yesus Tak Pernah Berubah Lalu Yesus Waktu Sanggup Mengubah Air Menjadi Anggur Yesus Hari Ini Sanggup Mengubah Kehidupan Yang Zero Menjadi Hero Zero To Hero From Zero To Hero Dari Nol Menjadi Perkasan Contoh Tuhan Yesus Pada Waktu Itu Bisa Terjadi Hari Dalam Kehidupan Sudah Alami Bukan Hanya Baca Cerita Tentang Musisat Yang Kenapa Rahmatnya Selalu Baru Tiap Hari Kalau Musisat Itu Bisa Terjadi Setiap Hari Itu Dengan Kata Lain Rahmatnya Selalu Baru Tiap Hari Ratapan Tiga Ayat 21 Tetapi Hal-hal Inilah Yang Kuperhatikan Oleh Sebab Itu Aku Akan Berharap Tetap Semangat Tetap Berharap Hal-hal Inilah Yang Kuperhatikan Oleh Sebab Itu Aku Akan Berharap Tak Berkesudahan Kasih Setia Tuhan Tak Habis 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 Rahmatnya Tuhan Tak Pernah Kurang Rahmat Tuhan Tak Pernah Kurang Persekian Kalau Persekian Selalu Hari Habis Yang Datang Kepada Tuhan Yang Masih Banyak Persediaan Dan Makan Melipah Ruah Selalu Baru Tiap Hari Selalu Baru Tiap Pagi Jadi Setiap Pagi Menu Baru Masakan Baru Berkat Baru Kesehatan Yang Baru Mimpi Yang Baru Semangat Yang Baru Besar Kesetiaan K Ayat 24 Tuhan Adalah Bagian Tuhan Adalah Hartaku Jadikan Tuhan Itu Bagian Maka Kekurangan Stok Logitis Logistik Kehabisan Ketika Kau Berkata Tuhan Adalah Bagian Dia Akan Membawakan Kepadamu Kebutuhan Yang Kau Butuhkan Kata Jiwaku Oleh Sebab Itu Aku Berharap Kepadanya Serah Yang Dikasih Tuhan Jika Ramadhan Kemurahan Tuhan Selalu Baru Setiap Pagi Itu Berarti Musisa Tuhan Pun Dapat Terjadi Setiap Hari Dalam Hidup Sekali Jika Rahman Dan Kemurahan Tuhan Selalu Baru Setiap Pagi Itu Berarti Musisa Tuhan Pudah Terjadi Dalam Setiap Hari Dalam Setiap Hidup Anda Amin Sudara Tuhan Salu Mengadakan Musisa Setiap Hari Dalam Hidup Jika Engkau Berdaya Engkau Tidak Kurang Semangat Engkau Akan Tetap Perkasan Engkau Akan Tetap Punya Keberanian Untuk Menjalani Perjalanan Seberangilah Sungai Bersia Dan Yosua Disitu Dikatakan Pada Ayat Selanjutnya Sediakan Bekal Jangan Bawa Bekal Nanti Kehabisan Bekalmu Engkau Lemes Selalu Baru Ada Musisa Setiap Hidup Dalam Nama Yesus Sudara Yang Percaya Katakan Amin Amin Sudara Tuhan Yesus Memberkati Semoga Tuhan Memberkati Dan Memelihara Kamu Semoga Tuhan Baik hati Dan Murah hati Kepadamu Semoga Tuhan Mengersi Kamu Dan Memberi Kamu Damai Sejahtera Hari Yesus Sudara Saya Berdoa Sudara Hari Dalam Berkat Nama Yesus Jika Kau Percaya Hari Ini Jika Engkau Memiliki Semangat Di Dalam Tuhan Engkau Yang Kurang Semangat Angkat Hatimu Angkat Jiwamu Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Ini Aku Kesesakanku Kelelahanku Kesusahanku Kubawa Kepada Bahwa Itu Dihadapan Tuhan Dalam Berkat Nama Yesus Engkau Yang Letih Lesu Diberikan Kekuatan Jadi Berkasan Jadi Kuat Dalam Berkat Nama Yesus Engkau Yang Hari Nih Lesu Engkau Dibuat Tuhan Menjadi Orang Yang Fit Sehat Engkau Yang Sakit Lemah Tubuh Dalam Berkat Nama Yesus Jadilah Sembuh Jadilah Sembuh Jadilah Sembuh In Yesus Nama Dalam Nami Yesus Sedangku Yang Dikasih Tuhan Terimalah Berkat Tuhan Diberkatilah Hidupmu Diberkatilah Keluarga Diberkatilah Pasangmu Diberkati Suamimu Diberkati Istri Diberkati Anak-anakmu Diberkati Seisi Rumahmu Dalam Berkat Nama Yesus Engkau Yang Percaya Tuhan Sanggup Memerintahkan Berkat Itu Mendatangi Hidupmu Mendatangi Keluarga Mendatangi Rumah Mendatangi Pekerjaan Sehingga Engkau Menikmati Keberuntungan Dalam Berkat Nama Yesus Diberkati Pekerjaan Diberkati Usahamu Diberkati Waromu Diberkati Tokomu Diberkati Jerilelang Apa yang Sudah Kodaya Upaya Dan kerjakan Jerilelang Dalam Berkat Nama Yesus Engkau Dibuat Tuhan Berhasil Dan Beruntung Dalam Nama Yesus Engkau Yang Percaya Hari ini Tuhan Sanggup Membawa Perjalanan Hidupmu Kepada Keberhasilan Dan Keberuntungan Dimana Tuhan Memelirah Hidupmu Dan Tuhan Meng 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 Pekerjaan Sehingga Engkau Tidak Merugi Engkau Tidak Berangkrut Engkau Tetap Beruntung Di situasi Suri Dalam Berkat Nama Yesus Saudara yang Percaya Katakan Amin Amin Haleluya Shalom